PEMBICARA 1 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 Dari kecelakaan, dari gangguan makhluk-makhluk halus begitu. Terus kemudian dirusak, ditendang sampai masuk ke selokan. Jadi ke badan, kepalanya, kepala dari Fatma Sari itu tadi. Masyarakat di Tengger ini cukup unik ya sebenarnya. Jadi saya punya sahabat Mas Fidi di Tengger yang ya akhirnya beliau masih muda tapi meninggal gitu ya. Saya pernah beranjang sana juga di sana dan di Tengger itu wilayah yang amat sangat luar biasa uniknya di Jawa Timur. Di mana masyarakat Jawa Timur, masyarakat mayoritas islami di Tengger itu masih melestarikan adat dan tradisi Tengger yang akhirnya dinamakan Hindu Tengger. Hindu Tengger berbeda dengan Hindu Bali karena di Hindu Tengger pemuka agamanya tidak disebut dengan pedande. Pemuka agamanya disebut dengan dukun. Jadi ada dukun Tengger. Dan saya pernah menanyakan pada saat itu di sana untuk prosesi menjadi dukun Tengger itu tidak gampang. Jadi ada hal-hal yang terkait dengan aspek metafisik, yang terkait dengan restu dari Gunung Bromo sendiri, kawahnya itu seperti apa, begitu ketika menentukan pencalonan siapa pimpinan tertinggi dari dukun Tengger. Nah, itu terus dirusak kalau sampai seperti itu. Ini kan sungguh sesuatu yang mengecewakan ya. Jadi, kalau teman-teman ingin tahu gambaran masyarakat Jawa di era dulu sebelum demak itu berkuasa, itu di wilayah-wilayah perempatan jalan, tikungan-tikungan yang tajam, begitu itu selalu ada patmasari. Jadi, ada orang yang mau berdoa di situ meletakkan sesajian bunga kepada Tuhan agar orang-orang yang lewat tidak diganggu makhluk halus. Itu keyakinan dari masyarakat Jawa sebelum demak berkuasa. Dan itu memang terbukti, kan kita bisa melihat di wilayah Jawa yang lain seperti kemarin Vanessa Angel sampai kecelakaan begitu, dan yang lain-lain itu karena tidak ada patmasari-patmasari yang diletakkan untuk mengamankan wilayah itu meminta perlindungan kepada Tuhan agar tidak diganggu makhluk halus. Banyak Anda lihat kecelakaan-kecelakaan di tol di mana-mana begitu, di Jawa itu ya. Nah, selain itu saya melihat tentang potensi pariwisata, di Tengger itu juga menarik wisatawan, karena adanya patmasari-patmasari itu yang menjadikan unik, indah gitu. Tidak ada di barat juga tikungan-tikungan yang dihiasi dengan patmasari, terus ada umat, ada umat, bukan hanya patmasarinya, tapi ada umat yang meletakkan, sesajian dipatmasari itu demi keamanan lingkungan begitu, bukan untuk dirinya sendiri. Demi orang lain juga agar ada keselamatan di wilayah itu, itu terus dirusak. Ya, susah kalau seperti ini, apa itu, negara kita ini menjadi tidak menyenangkan akhirnya. Di Tengger kan banyak turis juga, turis itu suka di tikungan-tikungan itu, terus kemudian ada patmasari, ada kegiatan peribadatan yang khas, ada dan tradisi Tengger, meletakkan canang, begitu di situ. Kok malah dirusak itu? Saya tidak pernah mendengar kalau ada umat Hindu Tengger itu sampai merusak properti ibadah umat yang lain, apakah itu masjid, apakah itu gereja, dan yang lain-lain, begitu. Jadi, saya berharap kalau ada orang-orang yang tidak beragama Hindu juga, ya tidak merusak urusan-urusan dari umat Hindu. Umat Hindu di Tengger ini demikian sabar ya. apa itu, mereka tidak merusak, tapi mereka dirusak. Habis dirusak, ya mereka berusaha memperbaiki, tidak melawan, ya melaporkan ke pokok polisian, ya apa adanya, polisi mau nangkap siapa, orangnya sudah tidak ada, begitu. Ingat, waktu Semeru meletus kemarin juga, itu ada penandangan sajen juga, begitu. Terus orangnya dihukum apa, itu tidak jelas juga sampai sekarang. Jadi, ini sungguh sesuatu yang perlu kita sadari bersama, bahwa, apa, energi-energi perusakan, energi-energi yang togok, itu masih merajalela. Di Jawa, itu masih merajalela, sampai terus kemudian banyak merusak-merusak energi kehidupan yang tujuannya adalah menyelamatkan lingkungan dan juga berdampak pada keindahan pariwisata. Energi-energi seperti itu harus ditumpas. Energi-energi seperti itu harus diminimalisir. Makanya, saya berusaha membuat sebuah benda spiritual untuk bisa saya sebarkan dan dimiliki banyak orang. Dan saya mengambil materi utama dari benda spiritual itu dari Gunung Blomo. Pada saat itu, apa itu, saya dengan teman yang di Bali, itu saya meminta izin kepada penguasa di Blomo secara metafisik untuk mengambil pasir di Gunung Blomo itu agar bisa saya sebarkan ke seluruh wilayah Nusantara. Agar energi-energi yang togok, energi-energi kejahatan, energi-energi kematian, energi-energi perusakan ini bisa teratasi secara metafisik. Kita sudah tidak bisa lagi menggunakan hukum fisik. Kepolisian ya tidak bisa berpengaruh, berperan ya. Kita hanya bisa menguatkan energi metafisik dengan menanam, apa itu, meletakkan benda-benda spiritual ke tempat-tempat yang penting di seluruh pelosok Nusantara itu. Kita hanya bisa berharap keadilan Tuhan melalui pengumongan yang Ismoyo memberantas orang-orang yang masih memuliakan yang togok ini. Kalau misalkan itu ditendang, yang nendang Fatma Sari itu bisa benar-benar kualat. kakinya bisa lumpuh atau apapun yang terjadi seperti itu. Kalau dipukul dengan kayu pun bisa tangannya lumpuh. Itu karma pala seperti itu yang bisa kita harapkan dan dikuatkan ya dengan energi-energi spiritual yang kita bangun bersama. Ya, Anda bisa melihat tentang benda spiritual yang berusaha saya sebarkan di wilayah Nusantara untuk memperkuat energi dari Hiang Ismoyo, energi kehidupan, energi kebaikan ini tadi yang berdampak pada kelancaran kehidupan, kebahagiaan, kemakmuran, begitu. yang semuanya itu mendukung daya hidup manusia dalam bentuk organit. Silahkan disimak video berikut ini. Terima kasih. 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 Di nomor WA yang saya cantumkan di bawah ini Ini adalah nomor admin dari Abiasa Nusantara Majapahit Saya memang sedang dalam rangka mengumpulkan biaya Melalui Abiasa Nusantara Majapahit Karena dawuh dan sasmitonya Saya harus segera membuat tempat Harus segera mendapatkan tanah Untuk membuat punden yang Sabto Palon Di punden tersebut akan ada patung yang Sabto Palon Kemudian sanggar pemujaannya Dan tempat menginap Dan dawuhnya tempat menginap itu Akan diperuntukkan siapapun yang ingin Melakukan pemujaan kepada yang Sabto Palon Dan menginapnya tidak boleh dibungut biaya Saya akan menyediakan untuk menginapnya Bebas dengan biaya Semoga apa yang berupaya diwujudkan Demi kejayaan Nusantara Melalui pemujaan yang Sabto Palon ini Menjadi berhasil Energi yang Sabto Palon tersebar di seluruh wilayah Nusantara Dan ada punden untuk yang Sabto Palon Yang bisa disinggahi siapapun Tanpa ada biaya untuk menginapnya Demikian penjelasan saya Semoga bermanfaat untuk Anda semuanya Dan semoga Anda semua tetap bersemangat Melestarikan adat, tradisi, sejarah, budaya Dan spiritualitas Nusantara Semoga damai selalu Rahayu Mulyaning Jagat Selamat menikmati